Cuaca buruk berdampak di sejumlah wilayah di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Selasa, 6 Februari 2024. Dampak cuaca buruk berupa angin kencang disertai hujan lebat di sejumlah kecamatan. Dari sejumlah informasi yang dihimpun Tribun Bulukumba, menyebutkan sejumlah kerusakan. Seperti pelafon gedung satu atap di Jalan Jenderal Sudirman berjatuhan setelah ditimpa angin kencang, Menara Masjid Islamik Center Datotiro. Pohon tumbang menimpa sejumlah badan jalan termasuk poros bira bulukumba. Listrik di dalam kota juga padam total pasca angin kencang. Untuk Rabu, 7 Februari 2024, hujan masih mengguyur bulukumba. Berikut keterangan Kepala BPBD Bulukumba, Azul Kifli. 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 selamat menikmati sekitar tiga rumah yang laporannya masuk kami masih menunggu lagi laporan-laporan dari lapangan sementara masuk ini ada tiga rumah mudah-mudahan tidak bertambah total bulu komba itu total di bulu komba mudah-mudahan cuma tiga rumah itu kalau masih tidak tahu Tiroh dia punya kubah kecil yang di depan itu jatuh Pak untuk kira-kira kerugian untuk sementara Pak berapa ya kalau misalnya kerugian yang akibat dampak angin kencang semuanya misalnya kerugian untuk keseluruhan segarang itu kan masih di asesmen masih melakukan penilaian di lapangan tapi tadi ada informasi yang kalau satap itu sekitar 180 jutaan tapi itu masih dinilai kembali terkait untuk satap itu masih dalam tahap tanggung jawab dari rekanan sendiri karena masa pemilihan itu 6 bulan jadi saja serah terima kalau ini sendiri Pak fenomena apa sebenarnya yang kencang ini apakah memang langsung kencang saja atau misalnya ada fenomena apakah namanya yang minum ke apa kan biasanya ada namanya ini kalau dia di bulan-bulan Februari memang kalau di Kabupaten Bulgumba itu sering terjadi dengan gencang di hampir di seluruh kecamatan untuk hari ini di beberapa kecamatan yang terdampak yang biasa juga termasuk di Kindang di daerah-daerah pegunungan itu juga tenang tapi Alhamdulillah hari ini belum ada laporan kalau dari Kindang masih di seputaran kota dan di daerah-daerah pesisir dan di bulan Februari ini bulan Februari ini setelah Iblek itu sudah mulai berkurang karena biasanya sebelum Iblek itu terjadi yang kencang kalau korban jiwa sendiri Pak tidak ada laporan tidak ada laporan download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia